Intro Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Asahan melakukan penyemprotan disinfektan secara massal dan serentak di wilayah Kabupaten Asahan. Kegiatan penyemprotan ini melibatkan personil Polri, TNI, BNPB, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP Asahan. Apel dipimpin Bupati Asahan dan didampingi Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dewi Karyanto, Dandim 0208, dan Ketua DPRD Asahan. Satu unit mobil water cannon dan empat mobil damkar diterjunkan dalam kegiatan ini. Kurang lebih 15 liter disinfektan disemprotkan petugas di sekitar ruas jalan kota kisaran. Kegiatan ini merupakan pencegahan penyebaran wabah virus corona di Asahan. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Asahan, Surya BSC, mengatakan penyemprotan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menghadapi wabah virus corona. Selain kota kisaran, penyemprotan dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan. Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kemanusiaan, di mana kami melaksanakan kegiatannya dalam rangka mempercepat perlengkahan COVID-19 di Kabupaten Asahan, di mana juga dikolaborasi antara TNI Kori dan pemerintah Kabupaten Asahan bersama masyarakat. Pada hari ini kita melaksanakan penyemprotan disinfeksi, disinfektan, yaitu di kota kisaran. Fasilitas sarana yang kita gunakan, ada satu water cannon dengan kapasitas 6.000 liter, kemudian ada 4 pemadat pemakaran, masing-masing 6.000 dan 3.500 liter, ini menuju ke kota kisaran. Lebih kurang perjalanannya ada 10 kilometer. Dan pada jam dan hari yang sama, juga di seluruh kecamatan, di 25 kecamatan Kabupaten Asahan, juga melaksanakan hal yang sama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Prasit Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata.